jika nilai dari limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 per akar px plus q min 2 sama dengan 0 8 disini akan kita cari bahwa dia itu nanti disini adalah 0 per 0 kenapa ketika x kuadrat min 4 x nya dimasukkan dia atasnya 0 bawah harus 0 maka kita syarat pertama adalah 0 per 0 atas sudah 0 berarti apa akar x ada diberi 2p plus q min 2 sama dengan 0 atau akar 2p plus q sama dengan 2 atau misalnya kita simpulkan 2p plus q sama dengan 4 setelah ketemu itu tadi semua sekarang kita ini kita istilahkan kita turunkan maka limit x mendekati 2 turunannya atas adalah 2x per ini turunannya adalah p per 2 akar px plus q min 2 ini kita masukkan nilainya harus sama dengan 8 2 masukkan berarti 2 kali 2 per p dibagi dengan 2 akar 2p plus q sama dengan 8 akar 2p plus q itu sudah ketahuan kan ini tadi kan sama aja dengan berapa nah ini 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 bisa kita simpulkan bahwa 4 per p per 2 akar 2 dari 2 sama dengan 8 sehingga disini kita punya kesimpulan bahwa 4 dikali dengan 4 per p sama dengan 8 berarti 8p sama dengan 16p sama dengan 2 kalau p nya 2 kita lihat disini 2p ini 2p plus q sama dengan 4p nya 8 eh sorry p nya 2 2 kali 4 berarti q sama dengan 0 yang diminta adalah 3p min 5 q berarti 3 kali 2 6 min 0 jawabannya adalah 6 jawabannya adalah E 6 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih